selamat datang teman-teman sekarang kita akan membahas banner pack mahasiswa baru atau PMB ya pendaptaran mahasiswa baru kali ini kita akan bagikan banner packnya yaitu dengan format PSD ada 10 dengan 3 variasi warna teman-teman menjadi 30 tampilannya seperti ini nanti yang mau silahkan kita akan cari tahu cara mendownloadnya silahkan simak dulu video ini sampai habis supaya bisa mendapatkan filenya secara gratis oke kita langsung saja pada pembahasannya oke teman-teman disini kita akan membagikan 10 folder ya disini sudah ada 10 folder bisa dilihat di item ada 10 folder selected ya disini dan pada bagian thumbnailnya bisa kita lihat ini kalau misalkan kita di view nya extra larger ini adalah tampilan-tampilan dari banner-bannernya ya kita coba dilihat dulu ini adalah bagian salah satunya ya bisa dilihat teman-teman biar jelas teman-teman kita lihat dulu mana barangkali cocok ya kita open with saja menggunakan foto direkter asher ya disini saya sudah dibuka ini adalah tampilan yang pertama ya untuk desainnya seperti ini ada model ada barcode juga ada logo juga ada icon social media berikut data-datanya ini nanti bisa mengikuti ya selanjutnya ini yang kedua dan ini yang selanjutnya ini juga sama ini juga sama dan itulah teman-teman ya sebagian dari banner yang akan kita bagikan hanya disini perlu diketahui bahwa saya tidak membagikan logo dan juga ini model ya karena ini berasal dari pripik ini hanya untuk contoh saja jadi kredit logonya dari pripik saya tidak membagikan sedangkan untuk model juga sama tidak tidak dibagikan jadi hanya desain hasil dari admin saja seperti itu oke sekarang kita coba dibuka untuk file-nya ya teman-teman kita coba disini kita search dulu psd apakah benar file-nya itu ada oke teman-teman bisa lihat disini diselected ya ada 30 item berarti betul dalam satu desain itu ada tiga variasi warna ya oke kita coba karena ada beberapa kriteria yang harus diperlu diketahui cara merubahnya teman-teman terutama bagi teman-teman yang baru atau masih secara basic mengenal di Photoshop itu sendiri disini saya menggunakan untuk mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika diklik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive silahkan di download dan selamat Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya terima kasih Photoshop yang versi dulu ya tentu yang versi sekarang harusnya lebih lengkap disini saya menggunakan Photoshop CS4 teman-teman tinggal dicoba dibuka dulu ya ini adalah desain yang pertama kita coba duga dengan desain-desain yang lainnya yang yang ke-10 oke kita random saja terus ada lagi yang kesembilan oke oke kita coba lagi yang ke-8 ya seperti itu dan juga ada yang ke-7 juga boleh teman-teman disini sebentar oke oke yang ke-7 ya kita buka dulu iya seperti itu terus kita masuk lagi ke number yang kedua ya number yang kedua kalau yang kedua kita coba dipilih semuanya apakah benar ini ada tiga variasi warna oke oke seperti ini ini sudah dibuka teman-teman kita kita reset dulu untuk esensialnya supaya tidak terlalu banyak panel ya oke ini adalah desain yang kedua ya pada dasarnya teman-teman sama saja dengan desain-desain yang lain ya ini adalah berupa file PSD yang dimana tentu ini adalah berupa folder atau file-file objek yang disusun dari di sebuah raster ya atau image seperti itu nah disini teman-teman nanti kita fokuskan pembahasannya pada layer ya oke disini kalau template yang nomor dua yaitu pada bagian ini modelnya adalah disimpan disini yang merupakan formatnya jpg ya jadi di include dimasukkan ke dalam objek yang ini teman-teman bisa cara memasukkannya tinggal di drag saja ke dalam Adobe Photoshop nya jadi menggunakan move tool ya tinggal ditarik di bagian bawah terus kalau sudah yang ini boleh dibuang dan yang ini teman-teman diselek dulu untuk auto-selek dan show control nya kita turunkan ke bawah lalu disini kita turunkan pada bagian model ya oke kita drag saja atau teman-teman bisa menggunakan kontrol sip kurung kurawal kiri seperti itu enter dulu kontrol sip kurung kurawal kiri ya oke seperti itu jadi ini objeknya sudah ada di bagian bawah tinggal nanti teman-teman menyesuaikan saja dan kalau misalkan ada objek yang di atas seperti ini berarti ini bisa dinaikkan beberapa kali hingga si objeknya itu memang benar-benar ada di bagian bawah seperti itu atau kita juga bisa memotong ya memotongnya menggunakan beberapa tool selection disini ada poligon lasso tool ya jadi caranya begini saja teman-teman oke seperti itu kita seleksi ya oke kalau sudah diseleksi ini adalah bagian yang akan dibuangnya kita lihat bagian mana yang akan dihapus ya oke seperti ini bisa di delete saja langsung seperti itu atau kita bisa menggunakan eraser tool ya jadi tinggal dihapus saja ini adalah bagian yang keluar seperti itu kalau kita tidak menggunakan layer seperti itu ini untuk barcode semuanya teman-teman jadi tinggal diganti saja ya untuk barcodenya terus di dalam ini juga ada folder-folder grup-grup ya yang di set kita bisa di atur ulang contoh misalkan teman-teman kalau mau tahu mana yang akan kita seleksi ini tinggal di klik saja seperti itu ini masih bisa dibuka lagi foldernya dan masih bisa di klik dua kali ya seperti itu untuk mengganti tulisannya misalkan di sini ke daftar online PMB misalkan diganti menjadi PPDB lah seperti itu itu masih bisa di sesuaikan karena ini ini posisinya masih editable hanya pada bagian belakangnya bisa dilihat ini adalah eh bagian dari outline ya atau bagian dari offset kalau di ilustrator cara menambahkannya teman-teman ini bisa kita hapus dulu ya karena ini sudah ada berupa image kita bisa tambahkan dengan stroke ya caranya teman-teman kita klik kanan saja dulu lalu ada blending mode ya seperti itu lalu kita pilih stroke oke diklik pada bagian sejajarnya disini sekali lagi teman-teman eh saya ulangi ya kita klik kanan dulu lalu ada blending option setelah itu kita klik stroke oke diklik klik pada bagian yang kanan disini area nya diklik lagi terus pilih yang warna putih seperti itu ini tinggal ditambahkan untuk size nya untuk versi-versi yang lain pun kurang lebih membuatnya seperti ini biasanya hanya beda dari tata lataknya saja ya seperti itu itu untuk mengedit teks ya tadi mengedit gambar sudah mengedit teks sudah yang lainnya juga sama kecuali teman-teman ingin merubah bagian background ya atau merubah bagian objek-objek yang menjadi warna dasar contoh misalkan ini adalah warna dasarnya teman-teman yaitu warna ungu teman-teman ingin merubahnya tentu ini eh lumayan ya untuk merubahnya ada beberapa tahap lah seperti itu ini kita bisa merubah menggunakan blending mode yang tadi ya jadi diklik kanan dulu terus masuk blending mode dan disini teman-teman bisa diisi untuk gradient nya kita coba di gradient overlay ya ini bisa dilihat teman-teman warnanya berubah seperti itu itu kalau mau merubah warna tetapi stylenya mungkin jadi terlalu berubah total ya seperti itu atau teman-teman juga bisa menggunakan objek disini ada you saturation nya Oke kita klik saja lalu ada pilih di bagian hiosaturation Oke seperti itu ini pada hiosaturation teman-teman tinggal diklik kanan dulu lalu ada create clipping mesh ya Oke sekali lagi create clipping mesh Oke dan ini bisa diubah cara merubah warnanya teman-teman tinggal diklik saja dua kali pada bagian adjustment disini kita bisa ditarik Oke itu bisa kita lihat teman-teman perubahannya ini jika kita menggunakan hiosaturation adjustment layar ya seperti itu ini untuk tingkat ke kepekaan ya atau tingkat ketajaman warnanya saturasinya ini untuk terang dan untuk gelapnya sedangkan ini untuk perubahan warnanya seperti itu kalau kita ingin merubah warna tetapi ini digunakannya perbagian ya jadi kalau misalkan mau seluruhnya teman-teman tentu lebih tahu silahkan di explore saja Oke cara mengganti model sudah terus cara mengganti teks sudah cara menghapus objek dan juga cara mengganti warna itu sudah kita coba cek dulu itu untuk desain yang pertama maksud saya untuk varian yang pertama ini varian yang kedua dan ini adalah varian yang ketiga tentu warnanya semuanya berbeda-beda ya teman-teman Oke ini ungu ya kalau tadi pink dan juga ada yang warna biru eh kita coba pada template yang lainnya teman-teman ini yang ketujuh begitu pun sama ya seperti yang tadi cara kita merubahnya hanya pada bagian model itu harus menggunakan PNG ya segi lagi teman-teman ini menggunakan PNG kita coba dulu nah ini juga sama PNG ini juga sama PNG ya kita coba yang mudah saja di sini kita masukkan dulu untuk modelnya caranya hampir sama yaitu tinggal di drag saja dimasukkan ke dalam Photoshop-nya Oke ini PNG teman-teman saya ambil dari pripik ya jadi hanya sebagai contoh saja boleh digunakan komersil tapi tidak boleh didistribusikan lisensinya teman-teman bisa dibaca ini dari pripik Oke kita masukkan ke sini untuk ke dalam modelnya modelnya dimasukkan ke dalam template teman-teman maksud saya kita drag saja dulu seperti itu terus ini opsinya ya bisa kita diturunkan ke bawah ini ada grup layer ya kita bisa di-ungroup saja dulu oke di-ungroup nah terus teman-teman yang ini tinggal kita turunkan satu satu persatu dimana posisi yang paling pas dia modelnya itu berada di bagian bawah disini masih kurang bawah kita coba satu lagi ini masih kurang bawah juga oke nah jadi disini itu cara memasukkan file VNG ada juga yang memasukkan background ya seperti desain yang nomor 10 yang ini disini pada bagian backgroundnya itu ada bagian saturasi ya maaf maksudnya ada bagian multiply di belakangnya itu ada gambar bangunan jadi teman-teman nanti untuk gambar bangunannya bisa diganti atau dimasukkan ini dari unflash ya ini gambarnya gratis ya gambar eh saya ambil dari unflash ini bisa dihapus saja dan nanti tinggal dimasukkan ke dalam backgroundnya seperti itu begitu pun untuk desain yang lain yang nomor 10 bisa kita lihat teman-teman disini di bagian belakangnya itu sudah ada background jadi ini juga sama tinggal kita dihapus saja lalu dimasukkan ini di belakangnya sudah transparan jadi teman-teman tinggal pakai saja oke sepertinya itu dulu teman-teman untuk tutorial kali ini silahkan digunakan tentu dibaca untuk cara penggunaannya dari aset-aset gambar ini sekali lagi saya tidak membagikan dari aset dari ini adalah murni Insya Allah dari admin sendiri dan tim kreator yang membuat desainnya terima kasih kalau ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan mudah-mudahan bermanfaat salam belanjaan Asia channel